Be safe, Messi will be safe, here finally! Naturalisasi pemain asing kadangkala dijadikan jalur instan untuk meraih prestasi bagi sebuah timnas, tak terkecuali bagi timnas Indonesia sendiri. Sudah beberapa pemain asing yang berlaga di Liga Indonesia akhirnya dinaturalisasi supaya bisa memperkuat timnas. Hal itu pula yang kini sedang ditiru oleh negara tetangga kita, yakni Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain asing yang tampil bagus di Liga Malaysia. Lalu siapa saja sih pemain-pemain naturalisasi timnas Malaysia dan sejauh apa efek para pemain naturalisasi tersebut? Nah pada video kali ini, New Football Max akan menyajikan daftar 10 pemain naturalisasi timnas Malaysia di tahun 2024 ini. Penasaran siapa saja kah mereka dan seperti apakah profilnya? So, langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Akan tetapi, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini, ada baiknya football lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Nomor 10. Leetak Kita awali pemain naturalisasi Malaysia yang berasal dari Inggris, yakni Leetak. Pemain dengan tato di kedua lengannya ini, resmi mendapatkan status warga negara Malaysia pada tahun 2022 lalu, sebelum ajang piala AFF 2022 dimulai. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini, sudah cukup lama merumput di Liga Malaysia, tepatnya sejak tahun 2017 lalu. Hal tersebutlah yang membuat ia sempat dihujat oleh netizen bola Malaysia karena dinilai sudah terlalu tua. Nomor 9. Guilherme DePaola DePaola sendiri mendapatkan kewarganegaran Malaysia karena telah tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negeri jiran tersebut. DePaola juga pemegang rekor pencetak gol terbanyak Liga Super Malaysia, yakni dengan 21 gol. Ia melewati rekor yang sebelumnya dipegang striker veteran Indra Putra Mahayudin. Namun sayangnya ia masuk ke timnas Malaysia di usia yang sudah tak muda lagi. Ia hingga kini hanya mencatatkan satu gol saja, itupun dari gol penalti. Banyak cibiran yang ia terima ketimbang prestasi yang ia berikan ke timnas Malaysia. Nomor 8. Kiko Insa Pemain satu ini tentunya sudah tak asing lagi bagi pendukung Arema FC dan Bali United. Kiko Insa pernah berseragam Arema FC pada tahun 2015 dan memperkuat Bali United pada tahun 2016. Pemain kelahiran Spanyol ini ternyata sudah resmi menjadi warganegara Malaysia sejak tahun 2017 lalu. Ia mendapatkan kewarganegaraan Malaysia melalui jalur naturalisasi. Pemain berposisi back tengah ini menjalani debutnya bersama timnas Malaysia pada tahun 2017 lalu di laga uji coba melawan Surya. Hingga ia pensiun, Kiko Insa hanya mencatatkan empat cap saja di timnas Malaysia. Nomor 7. Natsu Insa Natsu Insa merupakan kakak kandung dari Kiko Insa yang juga dinaturalisasi Malaysia sejak tahun 2017 lalu. Pemain yang kini memperkuat Johor Darul Takzim ini berposisi sebagai gelandang bertahan. Kiprahnya di Liga Malaysia sebetulnya juga kurang menjanjikan. Namun mungkin karena pengalamannya di persepak bolaan Spanyol membuat namanya masuk dalam daftar naturalisasi. Sayangnya ia kini sudah berusia 37 tahun. Ia juga baru menorehkan dua cap saja. Itupun ia mendapatkan hujatan karena penampilan buruknya ketika Malaysia kalah melawan Lebanon di Piala Asia 2023 lalu. Nomor 6. Liridon Krasniki Pemain satu ini aslinya merupakan pemain asal Kosovo. Namun ia mendapatkan status warga negara Malaysia pada tahun 2020. Ia mendapatkan status warga negara Malaysia melalui jalur naturalisasi setelah ia tampil cukup bagus di Liga Malaysia. Ia menjalani debut bersama timnas Malaysia di tahun 2021 lalu. Hingga video ini dibuat, pemain bertinggi 192 cm ini sudah menorehkan tujuh caps dan sudah menyumbangkan satu gol untuk Harimau Malaya. Sayangnya setelah era kepelatihan Kim Pangon, namanya sudah jarang dipanggil lagi ke timnas Malaysia. Nomor 5. Mohamadu Sumare Mungkin di antara para pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sumare bisa jadi merupakan pemain naturalisasi terbaik. Itu dibuktikan dengan catatannya bersama skuad Harimau Malaya. Hingga video ini dibuat, pemain yang berposisi sebagai sayap ini sudah menorehkan 31 caps dan telah mencetak tujuh gol. Sumare lahir dan besar di Gambia, Afrika. Ia mulai menginjakan kaki di Malaysia pada tahun 2012 lalu untuk berlaga di Liga Malaysia. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan status warga negara Malaysia pada tahun 2018 lalu. Penampilannya pun sejauh ini juga cukup memuaskan. Meski belum mampu mempersembahkan trofi, namun kontribusinya di timnas Malaysia cukup memuaskan. Nomor 4. Sergio Aguero Kali ini mungkin kamu tidak asing dengan nama satu ini. Namun, nama Sergio Aguero milik timnas Malaysia berbeda dengan Sergio Aguero-nya timnas Argentina. Ya, nama asli penyerang Sri Pahang FC ini adalah Sergio Fabian Ezekiel Aguero. Pemain berusia 29 tahun ini awalnya bermain untuk klub di Liga Malaysia. Karena saat itu Malaysia juga sedang krisis penyerang lokal yang hebat, Sergio Aguero akhirnya dinaturalisasi oleh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia pada tahun 2022 lalu dan menjalani debutnya di timnas Malaysia di ajang Piala AFF 2022. Nomor 3. Hendrik Dos Santos Hendrik Dos Santos pertama kali datang ke Malaysia pada tahun 2018. Saat itu ia memperkuat klub bernama Velcra FC. Pemain kelahiran Brazil ini mendapatkan status warga negara Malaysia pada tahun 2023 lalu. Ia menjalani debut di timnas Malaysia pada tahun 2023 lalu saat Malaysia melakoni laga uji coba melawan Turkmenistan dan Hong Kong. Saat ini pemain berusia 29 tahun ini sudah menorehkan 9 caps bersama Harimau Malaya. Nomor 2. Paolo Josue Pada musim 2020, Josue ditunjuk sebagai kapten tim. Dengan tanggung jawab itu, dia berhasil membela Kuala Lumpur FC mengalahkan raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim di final Piala Malaysia 2021. Selama kurang lebih lima musim bersama Kuala Lumpur FC, Paolo Josue total sudah melakoni 107 pertandingan lintas ajang dengan torehan 37 gol. Setelah bermain di Malaysia selama tujuh tahun terakhir, Josue memperoleh keluarga negaraan Malaysia pada awal tahun 2023 sehingga memungkinkannya untuk terdaftar sebagai pemain lokal dan dipanggil ke timnas Malaysia. Dia menerima panggilan nasional pertamanya pada 18 Maret 2023 untuk kamp pelatihan menjelang pertandingan persahabatan melawan Turkmenistan dan Hong Kong. Dia melakukan debut untuk Malaysia melawan Turkmenistan pada 23 Maret 2023. Nomor 1. Romel Morales Nah, di urutan terakhir ada bomber asal Kolombia yakni Romel Morales. Penyerang 26 tahun ini merupakan pemain naturalisasi terakhir yang ada di dalam skuad Malaysia. Ia resmi menjadi warga negara Malaysia pada tahun 2023 lalu menjelang bergulirnya Piala Asia 2023. Di Piala Asia, ia tampil sebanyak tiga kali dan sukses mencetak satu gol. Satu golnya ke gawang Korea Selatan sukses mengimbangi perlawanan Korea Selatan dengan skor 3-3. Dengan usia yang masih 26 tahun, tampaknya karir Romel Morales di timnas Malaysia masih panjang. Nah, itulah tadi daftar 10 pemain naturalisasi timnas Malaysia tahun 2024 ini. Kalau menurut pandangan football lovers, pemain naturalisasi manakah yang layak menjadi pemain naturalisasi terbaik di timnas Malaysia? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke football lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jika kamu suka dengan video-video dari kami, jangan lupa like-nya dan share video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. See you! Terima kasih telah menonton!